Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam perbincangan seputar Yayasan Teman-teman sekalian izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada para pemirsa dan yang kedua izinkan saya menyapa kepada yang baru bergabung di channel ini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan gambar loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video yang kami unggah baik teman-teman sekalian yang berbahagia ada sebuah komentar yang bernada pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita dengan nama akun Yudi Karyanto terima kasih kepada Pak Yudi Karyanto yang telah menyampaikan komentarnya sekaligus pertanyaannya dalam akun beliau ini beliau menyampaikan komentar dan pertanyaan sebagai berikut Pembina Yayasan hanya ada dua orang ketua dan anggota jika bersengketa mana yang kuat secara hukum ketua atau anggota ketua atau anggota pembina nah teman-teman sekalian ini berarti kita bicara tentang sengketa dan sengketa ini masuk pada wilayah sengketa atau perselisian antara anggota pembina di mana organ pembina itu hanya ada dua orang nah sebelum kita merespon pertanyaan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua disinilah sering kita kurang begitu jeli tentang apa? tentang anggaran dasar kadang-kadang kita tidak merancang anggaran dasar yayasan itu sejak awal berdirinya nah perlu kita ketahui teman-teman sekalian kalau ada pertanyaan bagaimana kalau ada sengketa antara pembina yayasan yang jumlahnya dua itu yang paling kuat kedudukannya kekuatannya secara hukum maka kalau kita bicara dasar hukum dalam yayasan pertama kali itu adalah undang-undang undang-undang yayasan nah dalam undang-undang yayasan itu mengatur tentang bagaimana pembina ketika mengambil sebuah keputusan maka didahulukan semangat musyawarah mufakat dan ketika tidak terjadi musyawarah mufakat maka disitulah kemudian harus diambil secara voten nah yang kedua dasar hukum dari sebuah yayasan setelah undang-undang itu adalah anggaran dasarnya yang mengatur bagaimana secara kelembagaan itu dijalankan termasuk juga dalam konteks pengambilan keputusan-keputusan dalam konteks organ yayasan yang berupa pembina pengurus pengawas nah disinilah seringkali kita tidak mengaturnya kita tidak punya perhatian yang lebih kepada anggaran dasar sehingga tidak mengatur sedemikian rupa sehingga mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan datang nah selama tidak ada yang mengatur lain di anggaran dasar maka kembalinya ke undang-undang dan karena kembali ke undang-undang maka ketika anggota ketika pembina ini bersengketa antara satu dengan yang lainnya antara ketua dengan anggotanya maka secara kedudukan hukum tidak ada mana yang kuat dan mana yang lemah karena apa karena pertama pengambilan keputusan di tingkat pembina itu berdasarkan musyawarah mufakat dan kalau tidak maka harus diambil secara voting nah kalau voting jumlahnya itu ada dua maka kalau berselisih pendapat ya satu banding satu ya di dalam peraturan perundangan tentang yayasan ini tidak mengatur bahwa ketua pembina yayasan itu lebih memiliki otoritas ketika mengambil keputusan dalam sebuah keputusan rapat pembina nah oleh karenanya teman-teman sekalian ya pertama yang harus kita antisipasi adalah ketika nanti muncul suatu saat sengketa maka ada baiknya anggota pembina itu bisa lebih dari dua yang pertama yang kedua ya mekanisme dalam pengambilan keputusan sebaiknya diatur dengan baik di dalam anggaran dasar yang terpenting ya kita boleh mengatur dengan lebih lebih rinci ya lebih antisipatif tetapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yayasan yang menaunginya nah jadi kembali kepada kepertanyaannya saudara kita Pak Yudi Karyanto ya kalau secara hukum berarti kita kembalikan ke undang-undang dan anggaran dasarnya silahkan dilihat anggaran dasar yang dimiliki oleh yayasan yang kedua kita kembalikan kepada undang-undang di undang-undang itu pengambilan keputusan dalam konteks organ yayasan dalam hal ini pembina adalah musyafara untuk mufakar kalau itu tidak tercapai maka harus dengan voting ya sehingga jumlah suara itu akan menentukan ya mana yang mana yang lebih kuat atau yang yang bisa menjadi pemenang dalam tanda petik gitu ya nah karena apa karena kalau sudah voting maka suara perbanyak layang memiliki kekuatan untuk bisa menentukan nah demikian semoga ada manfaatnya dan sekali lagi jangan lupa kalau kita membuat yayasan sejak awal perhatikan anggaran dasar karena anggaran dasar ini nanti yang akan menjadi fondasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya dinamika internal dari sebuah yayasan terima kasih sekali lagi mohon maaf bila ada yang salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu selamat menikmati